Pada suatu siang, di balai penghadapan keraton pajang, Sultan Hadi Wijoyo sedang duduk di atas singgah sananya. Dengan dihadap Patis Mancanegoro, Tumenggung Wilomarto, Tumenggung Wuragil, serta Pangeran Benowo. Wajah sang Sultan nampak sangat muram sekali. Dengan Mas Yugul, ia membuka suaranya. Sudah dua tahun, anakku Senopati Mangkir tidak menghadapku. Semua yang hadir di sana terdiam dan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, apalagi menatap wajah Sultan Hadi Wijoyo. Aku memang memberinya waktu satu tahun, untuk dia tidak menghadapku, agar dia bisa berkonsentrasi membangun tanah Mataram. Tapi sekarang, sudah dua tahun berlalu. Dari waktu yang ditentukan, kenapa anakku Senopati belum mau menghadapku? Tidak ada yang berani menyahut sang Sultan. Sultan sendiri terdiam merenung ketika ia mendengar dari pasukan Kajineman Pajang yang menyamar menjadi pedagang di Mataram. Bahwa Mataram sedang giat-giatnya membangun angkatan perang sekaligus membangun benteng kota layaknya seperti kota raja suatu negara. Bahkan beberapa kademangan di perbatasan Pajang yang berbatasan langsung dengan Mataram. Banyak yang membelot dan menyatakan diri ikut ke Mataram. Belum lagi, masih menurut laporan pasukan Kajineman, kini kota gede, ibu kota Mataram telah tumbuh menjadi kota yang sangat ramai dan megah. Bahkan keramaian dan kemegahannya nyaris menyamai kota Pajang. Mengalahkan kota-kota Kadipaten, seolah kota gede Mataram sedang berusaha untuk menyaingi Pajang. Tapi yang paling membuat Sultan Masyugul hatinya adalah kabar bahwa Senopati telah menanam pohon beringin kurung di alun-alun kota gede Mataram. Yang pada saat itu hanya boleh ditanam oleh seorang raja di alun-alun ibu kota negaranya. Teringatlah Sultan Hadi Wijoyo pada Wirayatuya Sunan Giri Prapen yang mengatakan bahwa kelak di Mataram akan lahir seorang raja yang akan menguasai seluruh tanah Jawa. Bahkan Pajang dan Giri kelak akan berada di bawah kekuasaan Mataram. Apakah Senopati sedang berusaha untuk mewujudkan Wirayatuya tersebut yang artinya ia akan memperuntak pada diriku, pada ayah angkatnya sendiri? Ah, rasanya tidak mungkin Senopati akan berani memberuntak pada ayah angkatnya sendiri, yang sudah ia anggap seperti ayah kandungnya sendiri. Begitu pula aku sudah menganggap Senopati seperti anak kandungku sendiri. Kurang apa aku melimpahkan semua kasih sayangku kepadanya. Semua keinginannya aku turuti, ku berikan dia kemuliaan di sisiku. Banyak pusaka milikku, kris kiai pasopati aku berikan padanya. Tombak kiai pleret pun aku berikan padanya. Meskipun asalnya tombak itu memang pusaka milik kiai guru kiagengselo. Namun tombak itu sudah menjadi sah, menjadi milikku. Karena kiai guru memberikannya padaku saat aku ditasbihkan menjadi sultan di pajang ini. Dengan ikhlas aku berikan tombak itu pada Senopati. Bahkan semua kesaktianku aku turunkan kepadanya. Aku tidak pernah membeda-bedakan dengan Benowo. Aku mengangkat Benowo menjadi putra mahkota. Bukan karena aku lebih sayang pada Benowo. Tapi karena persoalan hak. Seandainya Senopati putra kandungku, aku pasti akan mengangkat dia menjadi calon penggantiku. Tapi kenapa Senopati sampai berani berbuat seperti ini? Apakah semua yang aku berikan padanya dan pada seluruh kerabat selo masih kurang? Pikir Sultan Adi Tumenggung Wilo dan Adi Tumenggung Wuragil Panggilnya kepada dua Tumenggung kepercayaannya setelah beberapa saat terdiam. Hamba Gusti Sembah Tumenggung Wilo dan Muragil berbarengan. Kalian pergilah ke Mataram. Menyamarlah sebagai orang biasa. Lihat bagaimana keadaan Mataram dan apa yang sedang mereka lakukan. Lalu temui Senopati Tanyakan kepada anakku Senopati Mengapa ia belum juga menghadap kepadaku? Daulat Gusti Jura Tumenggung Wilo dan Muragil bersamaan. Sang Sultan mengangguk sebagai tanda restunya. Kemudian dia menatap Kosong Jauh keluar balai penghadapan. Di tatapnya beringin kurung di alun-alun kota Raja Pajang. Terdengarlah Helaan nafasnya yang berat. Duh Gusti Semoga apa yang hamba ini khawatirkan salah. Semoga ini semua hanyalah Prasangka hamba saja. Bisiknya dalam hati. Berkelebatlah bayangan ki pemanahan Almarhum yang senantiasa Selalu menghamparkan kesetiaan Pada dirinya Dan kesultanan Pajang. Terbayanglah Sosok ketika Senopati masih kecil Yang diangkat anak oleh dirinya Karena saat itu Ia belum memiliki seorang anak laki-laki. Bagaimana ia melimpahkan seluruh kasih sayangnya Pada danang Suto Wijoyo. Bagaimana ia mendijik dan mewariskan Seluruh ilmunya Pada Suto Wijoyo Seolah pada anak kandungnya sendiri. Kedua bupati dalam Pajang Yang telah begitu lama bersatu Dengan Sultan Hadi Wijoyo Sejak petinggi kesultanan Pajang tersebut Masih belia Bergegas berangkat Keduanya melepas tanda-tanda Yang menunjukkan bahwa mereka pembesar Pajang Menyamar sebagai pedagang Dan menempuh perjalanan Menuju Mataram Dengan berkuda Langit kota Raja Pajang Yang begitu mendung Seolah menggambarkan kegaulan Dan kemasyugulan Hati Sultan Hadi Wijoyo pun Mengiringi kepergian mereka Ke arah Barat Daya Menuju Mataram Amat terperanjat Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Uragil Saat tiba di wilayah Mataram Amat semarak Ramai Tak kalah dibandingkan Semarak dan ramainya Pajang Keramaian pasar-pasar di Mataram Yang dilihat dua bupati Dalam Pajang Dapat disaingkan Dengan pasar-pasar di Pajang Bahkan beberapa di antaranya Lebih ramai dibanding Pasar di kota Raja Pajang Sekalipun Tidak sangka Kemajuan Mataram secepat ini Ujar Tumenggung Wilo Kabarnya anak masenopati Tidak memungut pacak Tapi rakyat Mataram Selalu dengan sukarela Menyumbang untuk pembangunan Sahut Tumenggung Uragil Tapi itu tidak akan bertahan lama Mungkin untuk sementara waktu Untuk menarik orang-orang di luar Mataram Menjadi rakyatnya Dan kademangan-kademangan di sekitar Mataram Ikut ke Mataram Jawab Tumenggung Wilo Ya sebab tidak mungkin Sebuah daerah bisa bertahan Tanpa memungut pajak dari penduduknya Karena sebuah daerah Yang sedang berkembang Apalagi yang perkembangannya pesat Seperti Mataram ini Tetap membutuhkan pajak Sebagai modal pembangunan Angguk Tumenggung Uragil Kedua Tumenggung Pajang Tersebut meneruskan perjalanan Hingga tibalah di balai kademangan Mataram Yang terperanjatlah mereka Tak hanya karena melihat Bangunan balai kademangan itu Begitu megah yang tak kalah Dibanding bangunan kadipaten sekalipun Keduanya juga mendapati pagar tinggi Laksana benteng pertahanan Yang mengelilingi kota gede Mataram Puluhan prajurit bersenjata tombak Dan perisai nampak hilir mudik bersiaga Di seputar balai kademangan Penjagaan yang berlapis mereka terapkan Bagai tengah menjaga istana kerajaan Seperti yang terjadi di Pura Istana Pajang Benar ucapan kakang patih mancanegara Anak Mas Senopati Sepertinya tengah berusaha Mewujudkan wirayat tuya Sunan Giri Prabeng di Mataram ini Pagar tinggi ini Bukan pembatas biasa Aku sangat yakin Anak Mas Senopati membangunnya Sebagai benteng pertahanan Begitu pula dengan balai kademangan Yang dipermegah itu Besis Tumenggung Menjibir semua yang disaksikannya Tumenggung willow mengangguk-anggukkan Kepalanya Seraya terlepas biji matanya Kemudian saat mendapati sesuatu Berdiri tegak di alun-alun Depan balai kademangan yang tak lain Adalah beringin kurung Kakang Lihat Tunjuk Tumenggung willow Seketika Tumenggung Wuragil menggeleng-gelengkan Kepalanya Seperti tak percaya Ia dengan apa yang ia lihat Bukti pembangkangan Anak Mas Senopati Pian jelas Pian nyata Beringin kurung Yang hanya boleh ditanam Sultan pun Ditanamnya pula Anak Mas Senopati Tak hanya membangkang rupanya Namun telah menganggap dirinya Seorang Sultan Pantas ia tidak bersedia datang Dalam penghadapan agung Kanjeng Sultan Sungguh Anak Mas Senopati Telah terlalu jauh melangkah Terlalu berani bertindak Tumenggung willow Menganggukkan kepala Katanya Lantas Apa yang harus kita lakukan kakang Tumenggung Wuragil Sejenak terdiam Dengan menunjukkan kegeraman Terus ditatapnya Beringin kurung Di depan balai kademangan Dan kemudian berujar Seperti titah Kanjeng Sultan Kita temui Anak Mas Senopati Dan memintanya Datang menghadap Kanjeng Sultan Tumenggung willow Marto Menganggukkan kepala Keduanya Segera memacu kuda mereka Untuk memasuki Balai kademangan Para prajurit Mataram Segera mencegat Keduanya Di depan pintu gerbang kademangan Ketegangan Seketika tercipta Dan baru mencair Setelah Tumenggung Surotipo Yang kebetulan Sedang mendapat Tugas jaga kademangan Mengenali Dua tumenggung pajang tersebut Karena dulu mereka adalah Atasan almarhum Kiwi Rojoyo Ayah handanya Tumenggung willow Dan tumenggung muragil Terkejut Ketika mengetahui Surotipo Yang merupakan Putra sulung almarhum Kiwi Rojoyo Masih hidup Dan kini Ngenger di Mataram Bahasa basi Sekedar menanyakan Kabar pun Terlontar Dari mulut Kedua tumenggung pajang Tersebut Dengan ramah Dan sopan Surotipo Menjawab Seperlunya Sampai Akhirnya Kedua utusan pajang Tersebut Menyampaikan Maksud Kedatangannya Aku dan kakak Muragil Tidak menemui Anak mas Senopati Sampaikan Kepadanya Kami akan Menemuinya Ujar Tumenggung Willow Maaf Kanjeng Senopati Ing Alogo Sedang tidak berada Di Balai Kademangan Beliau Tengah berlatih Kuda Dilibura Jawab Surotipo Sang Bupati Dalam Mataram Tersebut Dengan Sopan Kedua Bupati Dalam pajang Utusan Sultan Tersebut Terdiam Sejenak Mereka Saling Pandang Lalu Tumenggung Muragil Menganggu Berujarlah Pejabat Senior Kesultanan Pajang Ini Kapan Kah Anak mas Senopati Akan Kembali Kami Akan Menunggunya Karena Pesan Kanjeng Sultan Yang Diamanatkan Kepada Kami Sangatlah Penting Sudah Sepekan Ini Kanjeng Senopati Berada Dilibura Tapi Apabila Kanjeng Tumenggung Berdua Berkenan Saya Sendiri Yang Akan Mengantarkan Jeng Tumenggung Berdua Kesana Tawar Tumenggung Surodipo Baiklah Tolong Antarkan Kami Kesana Angguk Tumenggung Muragil Tumenggung Surodipo Pamit Sebentar Untuk Membawa Kudanya Yang Berwarna Hitam Legam Kemudian Kemudian Dia Berkuda Paling Depan Sebagai Penunjuk Jalan Bagi Kedua Utusan Pajang Tersebut Mereka Bertiga Memacu Kuda Mereka Menuju Lipura Sambil Memacu Kudanya Tumenggung Wilo Berbisik Pada Tumenggung Muragil Kakang Kau Lihat Anak Wiro Joyo Itu Melihat Dari Kudanya Yang Istimewa Pakaiannya Dan Bagaimana Para Prajurit Mataram Sangat Tunduk Padanya Aku Yakin Dia Punya Jabatan Tinggi Ya Aku Juga Melihatnya Kemungkinan Pangkatnya Sama Dengan Kita Sama Sama Tumenggung Sahut Tumenggung Muragil Tumenggung Mengapa Senopati Yang Pangkatnya Sama Dengan Demang Yang Hanya Memimpin Perdukuhan Perdikan Bisa Mengangkat Seorang Tumenggung Tanya Tumenggung Wilo Dengan Agak Sewot Namun Masih Berbisik Itu Menurut Penglihatan Gudimas Lagipula Itu Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Kalau Melihat Senopati Tengah Diat-Diatnya Membangun Angkatan Perangnya Maka Dia Juga Pasti Mengangkat Beberapa Pejabat Penting Seperti Tumenggung Sahut Tumenggung Muragil Dengan Suara Berbisik Yang Lebih Pelan Agar Tumenggung Wilo Mengecilkan Suara Bisikannya Ya Mungkin Kakang Benar Apalagi Kulihat Anak Almarhum Kiwiro Joyo Itu Meskipun Masih Muda Tapi Punya Sorot Mata Dan Aura Yang Luar Biasa Bahkan Melebihi Ayahnya Aku Yakin Dia Pendekar Pilih Tanding Yang Berilmu Sangat Tinggi Ujar Tumenggung Wilo Tumenggung Muragil Menganggu Ya Aku Pun Yakin Demikian Maka Tak Heran Senopati Mengangkatnya Menjadi Seorang Tumenggung Tapi Yang Aku Khawatirkan Bila Senopati Berhasil Mengumpulkan Orang-orang Seperti Dia Untuk Berpihak Kepadanya Bajang Bisa Kesulitan Untuk Menghadapi Mataram Apabila Kelak Terjadi Pentrokan Surodipo Berkuda Beberapa Langkah Di Depan Mereka Bisa Mendengar Percakapan Kedua Tumenggung Tersebut Meskipun Mereka Berbisi Dan Suaranya Ditelan Suara Drap Lari Kuda Dengan Angin Namun Ia Hanya Diam Berpura-pura Tidak Mendengarnya Ia Pun Terus Memaju Kudanya Yang Amat Gagah Berwarna Hitam Legam Yang Merupakan Sahabat Kentalnya Bernama Kiai Wirotoro Sampailah Mereka Dilipura Terlihat Gagah Senopati Di Atas Punggung Kudanya Yang Bernama Kiai Baratayuda Tangkas Dan Terampil Menggerakkan Gerak Laju Kudanya Rambut Panjangnya Beribar-ibar Terpiup Angin Senopati Seperti Hendak Menunjukkan Keterampilannya Berkuda Yang Semakin Hebat Semenjak Dulu Memimpin Ribuan Pasukan Pajang Bersama Pangeran Benowo Untuk Menaklukkan Daerah-daerah Banguetan Ia Terus Berlatih Melompati Aneka Rintangan Yang Menghadang Tanpa Mempedulikan Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Nguragil Yang Diantar Tumenggung Surotipo Yang Hanya Melihatnya Dari Kejauhan Meski Sesungguhnya Ia telah Melihat Kedatangan Dua Bupati Dalam Pacang Itu Sejak Keduanya Tiba Tumenggung 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 Wuragil Tersenyum Jelas Ia melihat Sikap Senopati Yang Sengaja Memamerkan Kepiawayannya Berkuda Di hadapannya Bagaimana Kakang Kita Segera Menemui Anak Mas Senopati Tanya Tumenggung Wilo Tumenggung Kanjeng Senopati Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Wuragil Menganggu Kemudian Tumenggung Surotipo Menghampiri Senopati Senopati Pun Menghentikan Kudanya Sebentar Ia Melirik Pada Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Wuragil Lalu Melirik Pada Surotipo Yang Menjurah Hormat Kepadanya Ada Apa Surotipo Tanyanya Dengan Masih Berada Di Atas Kuda Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Wuragil Terkejut Karena Senopati Yang Barusan Melihat Mereka Tidak Turun Dari Atas Kudanya Bahkan Caranya Bertanya Kepada Surotipo Seperti Dalam Keadaan Perang Saat Seorang Senopati Perang Bertanya Kepada Prajuritnya Ampun Gusti Mereka Utusan Dari Pajang Membawa Amanat Dari Kanjeng Sultan Jawab Tumenggung Surotipo Senopati Melirik Lagi Pada Kedua Utusan Pajang Tersebut Sambil Tersenyum Kecut Yang Terkesan Meremehkan Dua Pejabat Senior Pajang Tersebut Senopati Kemudian Menganggu Baik Kamu Boleh Kembali Ke Keraton Untuk Kembali Melaksanakan Tugas Jagamu Jawab Senopati Dengan Suara Yang Agak Keras Dan Menyebut Balai Kademangan Dengan Sebutan Keraton Agak Terdengar Oleh Kedua Utusan Pajang Itu Surotipo Menjura Hormat Kemudian Pamit Juga Pada Tumenggung Wilo Dan Buragil Lalu Memacu Kudanya Kembali Ke Kota Gede Sementara Senopati Menyeringai Pada Tumenggung Wilo Dan Tumenggung Buragil Tetapi Bukannya Menghampiri Mereka Dia Malah Kembali Memacu Kudanya Untuk Berlatih Bagaimana Ini Kak Senopati Seperti Sengaja Tidak Mempermalukan Kita Tanya Tumenggung Wilo Dengan Keram Bagaimanapun Kita harus Menyampaikan Amanat Kanjeng Sultan Pada Senopati Kita Turun Dari Kuda Untuk Menemui Senopati Kuda Menyampaikan Kitah Kanjeng Sultan Jawab Tumenggung Buragil Sebentar Kakak Bukankah Tidak Pada Tempatnya Kita Turun Dari Kuda Untuk Menemui Senopati Ingat Kakak Kita Adalah Utusan Kanjeng Sultan Kita Wakil Kanjeng Sultan Jika Kita Turun Dari Kuda Berarti Kita Merendahkan Derajat Dan Martapat Kanjeng Sultan Serta Seluruh Negeri Pajang Lihatlah Senopati Seperti Tidak Bergehendak Turun Dari Kudanya Apakah Kita Selaku Wakil Kanjeng Sultan Malah Harus Turun Tumenggung Wilo Berujar Ketus Karena Merasa Benar-benar Jengkel Dengan Sikap Senopati Tumenggung Muragil Dapat Membenarkan Ucapan Tumenggung Wilo Keduanya Hanya Terdiam Di atas Punggung Kuda Masing-masing Seraya Terus Memandang Senopati Ingalogo Yang Tetap Berlatih Menunggang Kuda Seperti Hendak Menunjukkan Keterampilan Berkudanya Senopati Seperti Memahami Masalah Yang Tengah Dialami Dua Bupati Dalam Pajang Itu Ia pun Hian Mempermainkan Kudanya Dengan Berlama-lama Berlatih Di atas Kudanya Di lain Pihak Pada Akhirnya Tumenggung Muragil Jengkel Juga Melihat Ulah Senopati Yang Seolah Sengaja Melecehkan Dirinya Dan Tumenggung Wilog Ia Merasa Terpojokkan Maka Ia pun Mengajak Tumenggung Wilog Untuk Turun Dari Kudanya Jika Kita Turun Dari Kuda Miscaya Senopati Juga Akan Turun Karena Itulah Adab Untuk Menerima Tamu Utusan Dari Negara Lain Apalagi Itu Juga Adab Menghadap Orang Yang Lebih Tua Tumenggung Wilog Seperti Tidak Setuju Karena Ia Tidak Melihat Gelagat Senopati Akan Turun Dari Kudanya Namun Terpaksa Turut Mengalah Dengan Harapan Agar Urusannya Cepat Selesai Mereka Bisa Menyampaikan Titah Sultan Hadi Wijoyok Ia Pun Turun Dari Tunggung Kudanya Mengikuti Turunnya Tumenggung Wuragil Dari Kuda Tunggangannya Kedua Tumenggung Itu Berjalan Perlahan-lahan Mendekati Senopati Seraya Menuntun Kudanya Masing-masing Senopati Pura-pura Tersentak Melihat Kedatangan Dua Tumenggung Pajang Tersebut Dihentikannya Laju Kudanya Ia pun Berujar Tetap Dari Punggung Kudanya Paman Willow Dan Paman Wuragil Ada Perlu Apakah Hingga Paman Berdua Jauh-jauh Datang Kelipura Ini Tumenggung Willow Berbisik Didekat Telinga Tumenggung Wuragil Kakang Benar Bukan Perkiraanku Senopati Tetap Tidak Bersedia Turun Dari Kuda Tunggangannya Menurutku Ia Sengaja Melakukan Itu Semua Telah Hinalah Kita Selaku Utusan Kanjing Sultan Di Hadapannya Tumenggung Wuragil Menghela Nafas Geram Benar Ia Dengan Sikap Senopati Ditatapnya Anak Sultan Hadibi Joyo Itu Dan Menjawab Anak Mas Senopati Kedatangan Kami Berdua Ini Atas Titah Kanjing Sultan Hadibi Joyo Tetap Dari Atas Punggung Kudanya Senopati Menyahut Paman Wuragil Apa Pesan Ayahanda Sultan Untuk Hamba Tumenggung Wuragil Langsung Menjawab Kanjing Sultan Berpesan Kepada Anak Mas Senopati Pertama Agar Anak Mas Senopati Memotong Rambut Karena Sebagai Orang Islam Anak Mas Senopati Tidak Sepantasnya Memanjangkan Rambut Apalagi Awut-awutan Seperti itu Kedua Hendaknya Anak Mas Senopati Tidak Bervoya-foya Mengumbar Hawa Nafsu Untuk Makan Minum Dan Mabuk-mabuan Sekehendak Hati Apalagi Sampai Mengadakan Jamuan-jamuan Kepada Orang-orang Yang Hendak Menuju Kepajang Terakhir Kanjing Sultan Menitahkan Agar Anak Mas Senopati Segera Datang Menghadap Kepajang Dengan Kami Irinkan Itulah Tiga Pesan Kanjing Sultan Senopati Tersenyum Mendapati Tiga Hal Ucapan Tumenggung Muragil Yang Dua Hal Pertama Disampaikan Sebagai Sindiran Dan Yang Terakhir Merupakan Perintah Tegas Menjawab Lah Iya Pesan Telah Hamba Terima Silahkan Sampaikan Jawaban Saya Apa Adanya Tanpa Ditambah Tanpa Dikurangi Pertama Jika Hamba Diperintah Untuk Tidak Makan Dan Minum Laporkan Hamba Ini Masih Hidup Maka Hamba Masih Membutuhkan Makan Dan Minum Jadi Bagaimana Mungkin Hamba Diminta Menghentikan Makan Dan Minum Perihal Jamuan Jamuan Tersebut Apabila Ada Tamu Yang Bertamu Ke Rumah Hamba Masakan Kami Akan Mendiamkannya Tanpa Menjamu Mereka Layaknya Tamu Kami Orang Mataram Sebagai Keturunan Seloh Sangat Senang Apabila Mendapat Tamu Apalagi Jika Bisa Membuat Mereka Senang Dengan Perut Kenyang Tumenggung Wuragil Dan Tumenggung Wiloh Hanya Terdiam Menatap Senopati Jawaban Senopati Jelas Sekali Iyan Menunjukkan Keberaniannya Menyanggah Tita Sultan Kedua Lanjut Senopati Rambut Hamba Itu Panjang Karena Tumbuh Sendiri Tidak Pernah Hamba Memerintahkan Rambut Hamba Itu Agar Panjang Tak Ada Kuasa Hamba Untuk Itu Jadi Bagaimana Mungkin Hamba Harus Memotong Dan Membersihkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Hamba Perintah Tua Kemenggung Pajang Itu Tetap Terdiam Menatap Wajah Senopati Yang Menjawab Pertanyaan Mereka Sambil Cengengesan Yang Terakhir Aku Akan Segera Menghadap Ayahanda Sultan Apabila Pekerjaan Saya Membangun Mataram Ini Sudah Bisa Dianggap Layak Paman Berdua Tentu Sudah Melihat Sendiri Masih Banyak Sekali Pembangunan Yang Belum Rampung Kami Masih Harus Membangun Benteng Benteng Kota Membangun Dan Memperindah Kraton Juga Membangun Angkatan Perang Yang Mumpuni Itu Semua Tugas Dari Ayahanda Sultan Ketika Beliau Mengangkat Hamba Menggantikan Almarhum Ayahanda Di Ageng Mataram Dan Baru Boleh Menghadap Setelah Hamba Berhasil Membangun Mataram Hamba Merasa Belum Menyelesaikan Semua Tugas Itu Mataram Masih Harus Dibangun Hingga Nanti Mataram Sudah Layak Disebut Sebuah Negeri Barulah Hamba Akan Menghadap Ayahanda Sultan Sesuai Dengan Titahnya Pucar Senopati Sampai Sampai Sampai